Halo guys, saya Erwin disini. Hari ini saya akan melawan si Aron untuk difficulty-nya Hell guys. Untuk item dan informasinya bisa kalian lihat di akhir video. Langsung saja guys untuk strateginya. Disini Aron ini HP-nya 45 juta guys. Disini kita memerlukan tanker ya. Tankernya kalian bisa menggunakan Rudy Merah atau KD seperti saya guys. Lalu disini saya menggunakan 2 DPS ya. Yang satu Poset dan yang satu Delon. Lalu untuk healernya saya gunakan Karin aja guys seperti biasa. Oke sekarang langsung saja mengapa saya menggunakan KD. Soalnya si Aron ini pukulannya sakit guys. Jadi dia pukulannya sakit sekali dan bisa knockdown ya. Lalu kalau dia menggunakan skill yang Metras ini dihindari ya guys ya. Soalnya Aron ini pukulannya sakit sekali guys. Ini KD saya HP penuh guys. Sekali pukul langsung sekarat guys. Lalu dia ada skill yang muter-muter seperti ini. Itu dihindari juga. Tapi yang sakit itu yang ini guys. Yang skillnya bentuknya panjang seperti ini. Itu dia pukul di tempat ya guys ya. Jadi kalau kalian sampai ke knockdown di saat dia mukul seperti ini maka sakit guys. Kalau untuk Metras dihindari saja ya guys ya. Itu sudah pasti sakit soalnya ada casenya. Jadi kalian harus menghindari yang ada casenya. Lalu kalian menghindari yang muter-muter seperti ini. Yang muter-muter itu harusnya tidak seberapa sakit guys. Lebih sakit yang persegi panjang itu guys. Nah yang ini Metras ya. Hindari dulu. Ini tidak sempat menghindar. KDnya langsung mati guys. Karena Metrasnya instant death guys. Lalu kalau skill yang persegi panjang itu guys. Yang dia mukul-mukul di tanah itu jangan di TP ya. Jadi kalau kalian bisa kena langsung kalian menghindar saja. Jangan di TP. Ini KDnya mati lagi guys. Kena kubulannya si Aaron. Jadi ini sakit sekali guys. Karena itu kalau menurut saya lebih bagus menggunakan KD biru daripada Rudy merah disini guys. Soalnya KD birunya skill 3-nya bisa reduce damage-nya lumayan guys. 60% ke atas ya. Saya lupa berapa. Yang pasti terasa minus damage-nya. Ini 17% lagi kita bakal menang guys. Ini meskipun kita tidak menghindar bisa menang ya guys ya. Jadi kita cuma menghindar waktu Metras saja. Kalian itu bisa di TP harusnya guys. Nah ini yang lingkaran-lingkaran itu juga bisa di TP. Ini juga bisa di TP. Tapi kalau tidak ada shieldnya kalian menghindar saja guys. Selama kalian masih ada shieldnya dari si Karin. Di TP saja ya. Daripada lari-lari membuang waktu. Dan ini kita menang guys. Akhirnya. Sekarang kita lihat item dan informasinya. Sekarang kita bahas item dan informasinya guys. Jadi di depan kita gunakan KD ya. Disini itemnya full defense guys. Lalu saya kasih immortal 2 set ya. Jadi kalau dia sampai mati agak lama immortalnya jadi sempat di heal guys. Lalu ringnya saya gunakan indomitable. Lalu DPS saya yang satu adalah si Dallon. Menggunakan full damage ya setnya. Lalu saya kasih earring Transcend. Ini necklacenya full moon dan ringnya avalanche guys. Oke lalu DPS utama kita seperti biasa. Coset guys. Kita kasih critical rate satu set. Lalu ini earringnya Transcend juga. Ini necklacenya juga avalanche. Dan saya kasih immortal di ringnya guys. Untuk jaga-jaga. Sekarang untuk carrynya. Carrynya seperti biasa. Potong cooldown satu set. Ini guys. Asesinya kita gunakan yang time acceleration. Potong cooldown juga. Dua set ya guys. Lalu saya kasih immortal satu. Untuk jaga-jaga. Sekarang untuk formasinya. Seperti biasa kita gunakan critical level 10. Lalu untuk petnya. Disini saya petnya menggunakan petnya Shin ya. Shin yang baru ini guys. Punya temen saya. Lalu untuk masterynya. Masternya level 15 kalian ambil yang atas. Level 25 kalian ambil yang elite attack ya. Soalnya kita menggunakan 2 DPS. Dallon dan si Coset. Lalu kalian ambil yang atas terus. Sampai level 105 guys. Lalu untuk potennya guys. Ini adalah Karin. 14, 15, 15. Ini Dallon 15, 13, 13. Ini Coset 15, 13, 13. Dan ini KD guys. 0, 4 dan 2. Oke guys. Gara-gara begitu aja video saya kali ini. Semoga membantu kalian yang stuck disini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Agar saya cepat mencapai 1000 subscriber. Dan semakin semangat bikin kontennya. Thank you for watching guys. See you next video. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!